Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih beri umur, kesehatan, keselamatan sehingga dapat melakukan aktivitas seperti mana biasanya Semoga apa yang kita lakukan selalu diberikan kelancaran oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbah Amin Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pengalaman pohon alba Supaya pohon alba setelah ditebang kita tidak menanam lagi dengan bibit yang baru Tetapi dengan cara yaitu pada saat penebangan si pohon alba jangan terlalu pendek dengan tanah Supaya nantinya si pohon alba dapat keluar tunas lagi seperti biasanya Jadi untuk penamanya cuma sekali hal ini bisa dilakukan dengan 3 kali pemeninan pohon alba Nah seperti ini caranya Jadi pada saat menambang pohon alba jangan dihabiskan ke bawah seperti disini Tapi kita beri jarak antara 20 cm dari tanah ke ujung yang ditebang Seperti ini kesini sekitar 20 cm Maka di musim pujan si pohon alba yang telah ditebang tersebut akan keluar tumbuh tunas Kemarin penebangan sekitar bulan juni tahun 2023 sekarang Februari 2024 Sekitar 5 bulanan Setelah terguyur hujan maka si pohon yang ditebang tersebut mengeluarkan tunas Tunas baru seperti ini Jadi untuk penebakannya jangan terlalu diratakan dengan tanah Karena nantinya akan tidak tumbuh tunas Tapi kalau diberi jarak sekitar 20 cm dari tanah Maka abad yang ditebang tersebut akan cepat mengeluarkan tunas dan cepat besar Dari bandingkan dengan menanam baru Ini hujan di bulan Januari kemarin Sekarang Februari sudah tinggi lagi sekitar hampir 3 meter lebih dari bawah batang yang ditebangnya Nah seperti ini Kemarin yang ditebang si pohon alba nya Sebab si batang alba yang ditebang akarnya sudah kemana-mana Dan si tunas yang tumbuh Itu untuk pertumbuhnya akan lebih cepat Terima kasih telah menonton! Bila menemukan pohon alba yang telah ditebang dan banyak keluar tunas Maka kita dipilih mana tunas yang baik Misalnya tunasnya yang kelihatan lurus Dan si pohonnya agak besar seperti ini kita harus dibuang Supaya nanti tidak mengganggu pertumbuhan si batang yang lain Yang dianggap kita bagus untuk pertumbuhannya Kita buang aja Kita sisakan 2 batang per pohon yang kemarin ditebang Terima kasih telah menonton! Itu dari batang yang sudah pada keluar tunas-tunas baru Dahan-dahan yang kecil nanti kita buang saja Supaya pertumbuhan cepat besar si pohon alba buahnya tersebut Di setiap pohon kita sisakan 2 batang Bila menemukan batang yang banyak tapi kelihatannya pohonnya lurus Batangnya lurus Terus besar-besar seperti ini batangnya kita biarkan saja dulu Untuk melihat kedepannya batang yang mana yang lebih bagus untuk dilakukan penjarangan nantinya Ini disini ada 4 batang 1,2,3,4 Kalau yang seperti ini kelihatan kecil kita buang saja Sisakan 1 Terima kasih telah menonton! Seperti ini ada banyak batang yang keluar dari tunggu apa yang ditebang Ada beberapa batang 1,2,3,4,5,6,6 batang Kita buang saja kita pilih yang terbesar dari batang yang keluar Terima kasih telah menonton! Kita sisakan 3 batang dari satu pohon yang selesai tebang kemarin Untuk batang-batangnya kita pilih batang yang lurus ke atas Untuk yang samping kita dibuang sebagian Supaya pertumbuhan cepat besar Terima kasih telah menonton! Bila menemukan batang yang satu dari pohon yang ditebang Kita lakukan pemangkasan yang kesamping Kita pilih batang yang ke atas Kita potong saja Tapi jangan terlalu dekat dengan pohon yang nanti Supaya tidak mati Kita kasih jarak 20 cm kurang lebih Bila mencoba membuat siapa yang membawa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih